Intro Setelah rapat paripurna rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulusungai Selatan melanjutkan agenda rapat selanjutnya yaitu jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas ranperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2022 Rapat kembali dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Hulusungai Selatan Haji Muhammad Kusasi dan dihadiri Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, Asisten, Staf Ahli serta para Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulusungai Selatan yang digelar di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD pada Senin 5 Juni 2023 Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Mampir Bupati 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 Muzungai Selatan berserta seluruh kegiatan yang hadir pada hari ini Yang kami hormati retamkan anggota DPRD, wartawan hadirin undangan yang berbahagia kembali kita majarkan mengikirkan seburga Allah SWT karena tak hizinkan COVID dan hidayah ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali rapat yang angka yang kedua kali diberikan kesihatan dan kekuatan tentu asas hizinkan di wali salawat dan salam tidak lupa juga kita berikan ke hari randu dan bisa memaksa kebuah dan mudah-mudahan dia termasuk umat pejabat yang menerima syampah rapat terpunuh hari ini Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 dengan acara pembicaraan tingkat satu rupa tanggapan atau jawaban ekstruktif terhadap pandang umum peraksi-peraksi DPAD atas renverda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APB tahun anggaran 2022 kita lanjutkan dan skor saya menyatakan dicabut selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan atau jawaban ekstruktif yang akan disiapkan oleh saudara Bupati Ulusunga Selatan dalam hari ini diwakil oleh setelah daerah kepada setelah daerah yang akan disiapkan oleh praksi-praksi dan beraksi-praksi DPAD pada terapak teripur NANANI TANI KASADU DPAD terhadap rakyat peraturan daerah tentang pertanggung jawaban peraksanaan anggaran pendapatan dan pelajar daerah tahun anggaran 2022 yang menganggapnya dan sebagian berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita aturkan kearifan diwakil kita dari usaha ma'al-mahmatullahi wabarakatuh para keluarga sahabat dan ikut beliau dan yang setiap saudara-saudara wakil ketua dan kota lewat yang berhormat diditkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan menganggap kepada praksi-praksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan agapan saran harapan dan hubungan dalam pemandangan umum atas kendangan korda yang disampaikan eksekutif yakni rancangan berdata tentang pertahun-jawaban pelaksanaan negara pendapatan dan belanja daerah tahun negara 2022 sebelum menyampaikan menggabar izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan keluarga yang sedikit-dikitnya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRD Kabupaten Usunga Selatan dan khususnya kepada seluruh praksi-praksi yang ada di DPRD Kabupaten Usunga Selatan sehingga kita mampu memperkenalkan opini dari BPKRI untuk yang ke-10 kalinya selanjutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum praksi-praksi yang berada di ajungkan dengan perayaan sebagai berikutnya yang pertama dari praksi PKS dan mengucapkan terima kasih atas sahabat hubungan dan harapan praksi PKS terhadap penyampaian yang terperbaik terkait saran dan harapan dari praksi PKS agar silpa kita semakin menurut dapatkan menjelaskan sebagai ini silpa yang sangat tinggi pada Taman Anggara 2022 disebabkan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan transfer yang sebagian besarnya disumpang oleh seru krus pendapatan bagi hasil yang berkisar sebesar Rp210,42 miliar dari total jimna silpa Rp380,14 miliar dan penyelurannya oleh pemerintah pusat sebagai yang diraksanakan pada akhir di bulan 2022 sehingga tidak sempat dirancanakan dalam perubahan APPD tahun anggara 2022 akhirnya terjadi hampir di seluruh daerah terutama Kalimantan sepatan nah itu sumber pendapatan dari transfer tersebut sangat tergantung dengan perhitungan bagi hasil bagi daerah kita serta kebijakan penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tak tersebut untuk memprediksinya secara tepat kemudian dapat kami informasikan juga bahwa dari jumlah silpa 384,14 miliar tersebut terhadap kita agarkan sebesar 171,43 miliar pada APPD murni tahun agara 2022 sedangkan sisanya akan diperencanakan kembali dalam perubahan APPD tahun agara 2022 sesuai ketetuan namun sampai menjadi harapan dari fraksi PKS agar silpa dapat semakin berului hal tersebut akan selalu menjadi upaya kita bersama terubatnya dengan tetap berdasarkan pada presi perencanaan agar yang ekraji dan kemisi kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PKS pada pembahasan selanjutnya kemudian dari fraksi Nasdem dan mengucapkan terima kasih pada fraksi pada fraksi nasdem atas pertanyaan saran dan masukan serta apresiasinya dari beberapa pertanyaan fraksi Nasdem dapatkan sampaikan sebagai berikut yang pertama terkait dengan tingkat pengantulan terbuka pada tahun 2021 sebesar 2,44% dan sekarang menjadi 2,29% pada tahun 2022 maka kita dapat melihat terjadi penurunan tingkat pengantulan terbuka di Kabupaten mengurus sungai serangkat sebesar 0,15% disini menjadi pertanyaan kembali masyarakat yang bagaimanakah membuat tingkat pengantulan terbuka ini mengalami penurunan bahwa diminisi pengantulan terbuka adalah orang yang kegiatan dalam seminggu terakhir sebelum pencacahan kegiatannya tidak berkerja akan tetapi mencari pekerjaan mempersiapkan usaha baru sudah diterima tetapi menunggu panggilan kerja apabila orang tersebut tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha baru itu dianggap bukan pengantulan akan tetapi masuk kelompok bukan angkatan kerja pada tahun 2022 terjadi penurunan angkat tingkat pengantulan terbuka karena karena ketika tahun 2022 jumlah penerimaan CPSS atau mungkin tidak lebih sedikit dibanding tahun 2021 sehingga jumlah orang yang mencari lawangan kerja pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 juga menunggu artinya yang mencari lawangan kerja tahun 2022 lebih sedikit dibanding tahun 2021 yang kedua pada tingkat indeks kini rasio pada tahun 2021 sebesar 0,275 dan menjadi 0,260 pada tahun 2022 yang ini artinya terjadi penurunan angka indeks rasio kawasan 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 hal ini dapat terlihat ketimpangan distribusi pendapatan kawasan 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 masih redak atau bisa disebut cukup rata lalu apakah yang membuat hal ini terjadi dapat kami sampaikan selama ini rasio pengalami kedurunan berarti ada peningkatan pengeluaran perkapitan terutama pada golongan masyarakat kelas menengah ke bawah pengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan peningkatan pengeluaran perkapitan kelas menengah atas atau pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke atas yang ketiga pada indeks pembangunan manusia yang awalnya pada tahun 2021 sebesar 69,21 dan pada tahun 2022 menjadi 69,76 di sini terlihat terjadi peningkatan kepada indeks pembangunan manusia di Kabupaten di Sungai Selatan sebesar 0,55 dalam burung 0,79 persen melihat hal peningkatan ini berarti masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan berupa memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. Tapi hasil pembangunan seperti ini apakah yang didapat oleh masyarakat dalam hal ini. Peningkatan KPM Kompeti Tersengah Sehatan tahun 2022 karena ada peningkatan pada umur harapan hidup, peningkatan harapan lama sekolah, peningkatan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Sehingga dapat didatakan masyarakat telah menikmati hasil pembangunan berupa semakin mudahnya akses kesehatan dengan program BGJ Semestal serta mudah dalam mengakses pendidikan untuk persyaratan usia 25 tahun ke atas dengan program pendidikan formal yang bersebar di seluruh penyamatan. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari reaksi Nasdaq pada penggunaan serbaan selanjutnya. Berikutnya dari reaksi PKB dan menyampaikan ucapkan terima kasih atas apresiasi, harapan, dan dukungan masyarakat dukungan praksi PKB terhadap penyampaian secara perbedaan ini. Bahwa harapan praksi di dalam PKB adalah penggunaan dan memanfaatkan sisa anggaran dengan skala produktifitas untuk kepentingan masyarakat puluh sungai yang selatan. Angkat sebut tentu menjadi harapan kita bersama dapat yang disampaikan bahwa silpa yang sangat tinggi pada tahun 2022 disebabkan bedanya kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan General Stock. Yang sebagian besar yang disumbang oleh seratus pendapatan bagi hasil yang berkisar sekitar sebesar Rp210,45 miliar dari total, arti masih rupa Rp380,14 miliar. Dan penyalurannya oleh pemerintah pusat sebagian dilaksanakan pada teriulan, pada akhir teriulan 2022. Sehingga tidak sempat direncanakan pada perubahan apabila tahun 2022, hal ini terjadi hampir di seluruh daerah, terutama dari Manta, selatan. Nah, yang turunnya sebuah pendapatan dari transport tersebut sangat bergantung dengan perhitungan bagi hasil bagi daerah kita serta kebijakan penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah agak kesulitan untuk pendiksi secara tepat. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwa dari jumlah Rp340,14 miliar tersebut, kena kita anggarkan sebesar Rp171,43 miliar pada apabila murni tahun 2023, sedangkan sisanya akan kita jalankan kembali dalam rumah apabila tahun 2023 sesuai kebetulan. Dan hal ini juga kemampuan pada jawaban atas pendanaan fraksi PKS. Selanjutnya, fraksi PKI juga menyampaikan penyarankan agar mengaktifkan monitoring dan pengawasan terhadap penjalanan pelaksanaan program belajar daerah secara langsung maupun tidak langsung. Atas saran tersebut, sekalian ini mengucapkan terima kasih bahwa monitoring dan pengawasan terhadap penjalanan pelaksanaan program belajar daerah akan terus menjadi perhatian mengurang daerah melalui aspektoran, kalau lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian, kami juga menerapkan masukan dan saran dari fraksi PKI pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ketua wakil-wakil ketua dan amat dari PKI yang terhormat serta parah dirinya, parah dirinya, berikutnya dari fraksi PKI ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan aktrisiasi serta harapan dari fraksi PKI berjuangan berkenaan dengan perdayaan yang kami sampaikan. Terkait harapan fraksi PKI berjuangan, ada pemerintahan fokus pekerjaan, bukan sekedar banyaknya penghargaan, akan tetapi yang diharapkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan, sehingga menurunkan angka pengamburan dan dapat meningkatkan per ekonomi masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa lapangan kerja bagi angkat pekerja di Kabupaten Manusia Selatan berdasarkan data statistik yang terbitkan GPS tahun 2022, angka pengamburan tersebut dari Kabupaten Manusia Selatan adalah terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 2,9 persen. Hal ini menunjukkan akunan kerja kita yang masih belum terserap karena lapangan kerja berada pada angka yang lebih sedikit dan dibandingkan Kabupaten Kota se-Provensi Kalimantan Selatan. Namun demikian kami tetap terus menyiapkan keterampilan angkatan kerja kita agar mudah dan punya kesempatan lebih luas terserap ke dalam lapangan kerja. Ada beberapa macam skill yang telah diganti dalam mimpinan teknis maupun pelatihan-pelatihan di antaranya selain itu juga setiap perusahaan atau inspektor yang masuk dan membuka usaha di Kabupaten Kusunga Selatan yang melakukan recruitment karyawan. kita minta agar meresulut karyawan yang ber-KTP hukus mengayang selatan atau warga hukus mengayang selatan. Kemudian kami juga mengharapkan masyarakat dan syarat dari Praksi Kedai Perjuangan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Berikutnya dari Praksi Golkar, kami menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan sedikit-sedikitnya atas apresiasi Praksi Golkar terhadapkan perdaya yang disampaikan. Kami juga menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan sedikit-sedikitnya atas hubungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRT Kewahir Musunga Selatan termasuk Praksi Golkar sehingga kita mampu bertahankan kompini dari BPKRI yang ke-10 lagi. Terus pertanyaan dan saran Praksi Golkar perihal permasalahan dan upaya pemenuhan target pendapatan pasti di daerah yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ada dua jenis pendapatan daerah yang belum optimal dalam pengurangnya yakni pada detribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pencapai yang targetnya masih rendah. Beberapa penyebab tidak tercapai target dari retribusi karena belum optimalnya upaya pemenuhan yang disebabkan benar-benar kesadaran masyarakat dalam mempunyai retribusi terbatas dengan kuatitas dan kualitas petugas pengurutan belum adanya penerapan teknologi informasi dan pengurangan dan pengurutan retribusi daerah. Sedangkan pada sisi lain-lain, PAD yang sah tidak tercapai karena target sangat dipengaruhi oleh penghasilan PLUD yang hanya mencapai 79,27 persen dari target dan ini berdapat sangat besar terhadap pencapaian pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Tidak tercapai target pendapatan di PLUD terhadap penerapan terakhir pendapatan di Birol di RSVP Regen Regen Anjelasan Basri disebabkan oleh masih belum mulihnya kerjaan masyarakat ke rumah sakit karena ada agapan setiap pasien yang dirawat di rumah sakit akan dianggap COVID-19 sehingga tingkat perawatan di rumah sakit jauh menurun, hal ini yang menjadi sebab adalah kebijakan ke BPJS terkait perujukan berjenjak dari rumah sakit di Boci sehingga RSVP dan hanya San Basri sebagai rumah sakit di Boci mengalami penurunan di rumah pasien beberapa langkah yang diambil adalah dengan upaya intensifikasi maupun eksensifikasi antara lain lakukan sosialisasi pada wajib distribusi terkait pentingnya distribusi terhadap pembangunan penegakan aturan, pembuatan kapasitas pemungut baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pemanfaat dan teknologi informasi untuk pembelajaran memanfaatkan keuris dan aplikasi pembayaran non-tunai sehingga memberikan pilihan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran bagi BROD ditempu beberapa upaya intensifikasi antara lain membentuk tim marketing untuk memikirkan jumlah pasien yang dilayani dan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam pelayanan ini medikal, check-up kepada seluruh perusahaan khususnya bagi BROD upaya ekstresifikasi yang diambil adalah akan membuka layanan polisore layanan polisore untuk memanfaatkan potensi pasien di luar perawatan reguler kemudian kami juga mengharapkan masukan nasaran dari fraksi Golkar kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya yang keenam dari fraksi Gerinderapan saya mau ucapkan terima kasih atas saran hubungan atas apresiasi dari fraksi Gerinderapan terhadap dan perda yang kami sampaikan berkenan dengan harapan dan harapan berkenan dengan saran dan harapan fraksi Gerinderapan dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut yang pertama kami sependapat dengan pandangan bahwa kita harus selalu kompus dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui instrumen APBD dalam rangka mencapai tujuan dari RKJMD yang telah kita susun bersama yang kedua harapan dari fraksi Gerinderapan terkait optimalisasi pendapatan daerah merupakan harapan dan upaya kita bersama pemerintah awal liru sungai selatan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui program yang desifikasi sumber-sumber pendapatan daerah agar optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dengan mendapatkan keluarga yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan pabrik dari pemerintah pusat merupakan selasai untuk upaya kita untuk meningkatkan sumber pendapatan dari dana SMP daerah yang ketiga terkait dengan belanja tidak terluka dapat kami jelaskan bahwa anggaran ini merupakan anggaran yang diwajibkan oleh pemerintah dan sifatnya jaga-jaga untuk keadaan mendesak dan garuran serta kejadian yang tidak terencana sehingga realisasi anggaranya tidak dapat diprediksi kami juga mengharapkan masuk keadaan saran dari fraksi Gerinderapan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Wakil Ketua dan Wakil Ketua yang berhormat serta alirin yang berwajian sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pembahasan umum yang telah dihajukan oleh fraksi-fraksi di Babilu, Sungai Selatan Sekali lagi diberitakan terima kasih atas saran dan dukungannya bagi rencana korda ini dan kami mengharapkan pembahasan lebih berdalam pada rapat tahap berikutnya Semoga pembahasan rancangan peraturan daerah yang tidak terperjalan dan dengan cara menjarahkan Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh dan kita berkata dengan berkata-kata jauh wakti kegiatan Pembahasan sekalian dikaki jauh tadi dibacakan jawabannya eksekutif dan ini terima kasih keperhatian Terima kasih. 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 Terima kasih.